Intro Halo, di video kali ini saya akan mengganti sprocket bawaan yang ukuran 11-25 dengan sprocket ukuran 11-34 Alasan kenapa saya mengganti sprocket, yang pertama, gigi-gigi pada sprocket bawaan sudah mulai terkikis, terutama pada bagian sprocket yang sering saya gunakan Kemudian alasan yang kedua adalah, saya senang bersepeda dengan medan yang menanjak Sprocket bawaan dengan ukuran 11-25 sangat tidak cocok digunakan untuk tanjakan Sehingga saya putuskan untuk mengganti dengan ukuran yang lebih besar Karena semakin besar sprocket, akan semakin ringan pada saat mengayuh pedal ditanjakan Peralatan yang saya pakai untuk melepas dan memasang sprocket adalah kunci pas atau kunci inggris Penahan sprocket, dan kunci gear freewheel atau kunci sprocket Berikut adalah tips jika ingin mengganti sprocket pada road bike Pertama, pastikan beli sprocket yang sesuai dengan jumlah speed, RD atau shifter Misalnya 11-speed, 10-speed, 9-speed Kedua, pastikan kembali girasio sepeda kita Ada beberapa tipe RD yang dibedakan berdasarkan kapasitas maksimalnya Untuk merek Shimano, ada tipe source catch dengan kode SS, medium catch dengan kode GS, dan long catch dengan kode SGS Berdasarkan spesifikasi RD Shimano Tiagra, untuk RD dengan tipe SS maksimal ukuran sprocket terbesar adalah 28T Dan untuk tipe GS dengan double chainring adalah 34T RD saya sendiri adalah RD Shimano Tiagra tipe source catch atau SS Dimana berdasarkan spesifikasinya, tipe ini hanya dapat digunakan pada sprocket terbesar ukuran 28T Untuk penggantian sprocket 11-34, seharusnya saya mengganti RD dengan tipe SS menjadi tipe GS Dikarenakan saya tidak akan mengganti RD saya Agar rantai sepeda saya tidak kendor pada saat di posisi chainring kecil dan sprocket kecil Saya menggunakan RD extender atau gotlink Untuk tips ketiga, pastikan kembali panjang rantai Pastikan tegangan rantai pada saat di posisi chainring besar dan sprocket besar Serta pada posisi chainring kecil dan sprocket kecil, tegangan rantai tidak terlalu kaku ataupun kendor Apabila kita akan mengganti sprocket, sebaiknya kita juga mengganti rantai dengan rantai yang baru Untuk tips terakhir, kita harus rajin membersihkan dan merawat sprocket dan rantai agar tidak cepat rusak Terima kasih telah menonton!